Intro Hai teens jumpa kembali dalam acara TFC Dan kali ini kita akan nyimak tulisan dari pendeta Ayub Sektyanto Dalam buku renungan teens for Christ dengan judul Doa Memeluk Jiwa Berdasarkan 1 Thessalonica 3 ayat 10-13 bersama saya Carmela Natasha Febiani Mari kita berdoa Tuhan Allah Bapak kami yang hidup Terima kasih untuk berkat dan kesempatan yang Engkau terus berikan kepada kami Untuk terus menghidupi dan terus mengenal Engkau Tuhan Dan kiranya Tuhan Engkau senantiasa bersama kami Engkau yang memberi kami hikmat dan kebijaksanaan Di dalam namamu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa Amin Teen sebuah penelitian yang dipimpin oleh Profesor Tyler Vanderwill dari Harvard University Sebagaimana yang diterbitkan dalam Psychology Today Menemukan bahwa orang yang berdoa setiap hari Cenderung beresiko lebih rendah mengalami depresi Orang yang berdoa setiap hari memiliki tingkat kepuasan hidup Harga diri dan pengaruh positif yang lebih tinggi Suji lain yang dilakukan oleh The California Mental Health and Spirituality Initiative pun menemukan hasil serupa Penelitian ini mengambil sudut pandang dari 2.000 orang lebih yang memiliki masalah kesehatan mental Hasilnya menunjukkan bahwa lebih dari 80% responden setuju bahwa kegiatan yang bersifat spiritual Seperti berdoa itu sangat berpengaruh kepada kesehatan mental Nah siang malam Rasul Paulus terus memeluk jemaat Thessalonica di dalam doanya Yang sungguh berharap suatu saat dapat berjumpa langsung dengan saudara seiman di Thessalonica Besar kerinduan Paulus agar Allah mengabulkan doanya Supaya ia dapat memperlengkapi jemaat dengan pengajaran yang berguna bagi iman percaya kepada Yesus Kristus Nah sebelum itu semua terjadi dalam suratnya ini Paulus terus mendoakan jemaat agar mereka semakin mengasihi satu sama lain Serta mengasihi semua orang yang dijumpai dalam kehidupan mereka Paulus memohon dalam doanya agar Tuhan menguatkan hati umat dalam menghadapi berbagai macam pergumulan iman Tins memelihara spiritualitas doa sebagai kebutuhan penting bagi jiwa adalah sebuah langkah yang berharga Jadi doa bukan sekadar kewajiban kita sebagai umat Kristiani Ataupun pelengkap dalam menjalani keseharian Dan berdoa itu harus menjadi alas utama dari setiap rutinitas Doa yang dimaknai dan dihidupi berguna bagi kebugaran hati Mari memiliki kesadaran betapa bermaknanya doa Mari peluk diri kita dalam doa Dan rungkuh setiap keluarga, kerabat, dan sahabat Di dalam doa yang dinaikkan kepada Tuhan Dengan sungguh-sungguh dan sukacita Yuk kita berdoa Tuhan kembali kami memanjatkan doa kami Biarlah kami semakin disadarkan Bahwa doa kami ini adalah doa yang sungguh-sungguh kami naikkan untuk kemuliaan namamu Tuhan Bukan sekadar memenuhi kewajiban kami sebagai umat Kristiani Ataupun sebagai pelengkap keseharian kami Namun biarlah kami dapat terus berdoa Merengkuh setiap jiwa kami Setiap diri kami Setiap sesama kami Agar kami juga dapat sungguh-sungguh menjadi seluruh berkatmu Dan menjadi anakmu yang takut akan engkau Inilah doa kami Tuhan Hanya di dalam namamu Tuhan Yesus Kristus Kami berdoa dan mengucap syukur Amin Demikianlah renungan kita hari ini Jangan lupa subscribe, like, dan bagikan kepada yang lain Tuhan memberkati kita Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!